Pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Warta Madu Siang. Pemirsa aktor film laga Iko Uwais dilaporkan terkait dugaan penganiayaan akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Bekasi Kota pada Jumat 17 Juni 2022 didampingi oleh kuasa hukumnya. Iko Uwais menjalani pemeriksaan penyidik di lantai 5 Polres Metro Bekasi Kota. Iko Uwais, aktor film laga dilaporkan terkait dugaan penganiayaan akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Bekasi Kota pada Jumat 17 Juni 2022 didampingi kuasa hukumnya. Dari sejumlah info yang dihimpun, hal itu turut dibenarkan ke Polres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki. Iko Uwais menjalani pemeriksaan penyidik di lantai 5 Polres Metro Bekasi Kota. Pemeriksaan terhadap Iko Uwais akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidik. Untuk saudara Iko dan saudara Firmansa, statusnya masih saksi terkait peristiwa yang dilaporkan dari saudara Iko. Sebelumnya, peristiwa dugaan penganiayaan itu berawal terkait permasalahan pembiayaan desain interior rumah Iko. Kala itu, pelapor mengatakan akan menanggih terkait pembiayaan tersebut. Namun diduga tak terima, Iko melakukan penganiayaan terhadap korban hingga babak belur. Atas laporan korban tersebut, Iko Uwais pun memenuhi panggilan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV, Mewartakan.